Intro Film ini mengisahkan tentang Vicky, seorang wanita cantik yang merupakan istri dari seorang pengusaha kaya raya bernama Arthur Meskipun memiliki segalanya, Arthur adalah sosok bos kejam yang bahkan tidak segen untuk menyingkirkan anak buahnya yang dianggap tidak kompeten Meski Vicky hidup dalam kemewahan, namun ia tidak pernah merasakan kebahagiaan karena semua perilaku Arthur Saat Vicky mencoba untuk menyatakan keinginannya untuk berpisah, ia selalu mendapatkan ancaman dari Arthur Suatu malam, Vicky bertemu dengan Teddy, seorang pemuda gagah dan berani Vicky yakin bahwa Teddy bisa menyelamatkan dari kegejaman Arthur Pertemuan mereka diwarnai dengan permainan futsal yang memukau memulai hubungan rahasia di antara keduanya Teddy mengungkapkan bahwa ia adalah mantan militer yang dipecat secara tidak hormat setelah terlibat cekcok dengan atasannya yang gila hormat Teddy kemudian menjadi pembunuh bayaran dan tangan kanan seorang wali kota tetapi kini ia memilih untuk hidup tenang Vicky dan Teddy menjalani hubungan rahasia Setiap satu pagi, Arthur pergi mendaki gunung memberikan kesempatan bagi Vicky dan Teddy untuk bersama Meski Arthur memiliki banyak asisten termasuk Georgia yang sebenarnya berpihak pada Vicky, Arthur tidak pernah menyadari rencana rahasia mereka Dengan bantuan Georgia, Vicky dan Teddy merencanakan untuk menyingkirkan Arthur ketika ia sedang mendaki gunung Dengan kehalian militer Teddy, misi tersebut berjalan dengan sangat lancar dan Arthur berhasil disingkirkan tanpa kesulitan Kemudian Vicky memberikan kabar buruk kepada Teddy setelah misi selesai bahwa mereka harus berpisah untuk sementara Agar tidak menimbulkan kecurigaan dari polisi dan orang-orang terdekat Arthur Meskipun Teddy memaklumi keputusan tersebut, saat pulang ke rumah ia dihadang oleh dua polisi dan ditahan atas tuduhan membunuh Arthur Ternyata Vicky dan Georgia sudah merencanakan ini semua Vicky memanfaatkan perasaan Teddy untuk menuruti perintahnya Teddy dilaporkan ke polisi dan dibuang begitu saja Sedangkan Vicky memberikan Georgia hadiah berupa emas karena telah membantu menjalankan misi menyingkirkan Arthur dan Teddy Vicky kini menjadi pemilik tunggal dari seluruh harta kekayaan Arthur Ketika Vicky pulang ke rumah, ia disambut oleh seorang pria Dan mereka bermain futsal sampai Vicky harus kebobolan banyak gol Pertanyaannya, siapakah pria Michterius yang bermain futsal dengan Vicky? Cerita kemudian flashback kelima tahun sebelumnya Pria ini adalah Vincent yang sudah lama menjelin kasih dengan Vicky Pada saat itu mereka hidup dalam kondisi miskin, tanpa rumah dan kedaraan Vicky bekerja sebagai sales property dengan gaji yang tidak terlalu besar Sementara Vincent masih menganggur dan belum memiliki penghasilan tetap Beberapa minggu kemudian Vicky mendapatkan kesempatan untuk menawarkan property kepada Arthur Orang yang sangat kaya raya Namun Arthur malah terpesona dengan kecantikan Vicky dan langsung melamarnya Awalnya Vicky menolak tetapi Arthur terus menawarkan berbagai fasilitas dan kartu kredit agar Vicky mau menjadi istrinya Di kosan, Vicky langsung mengabarkan berita itu kepada Vincent Vincent dengan tegas menolak karena tak mau jika Vicky harus bermain futsal dengan orang lain Bahkan Vincent sampai mengancam akan pergi ke Saudi jika Vicky tetap melanjutkan rencananya Meskipun begitu, akhirnya Vicky berhasil membujuk Vincent Dan mereka melanjutkannya dengan bermain futsal Dua tahun berlalu dan Vicky resmi menjadi istri Arthur Selama tinggal bersama Arthur, Vicky menyadari bahwa suaminya adalah pria yang tak segan Menghabisi orang-orang yang menghalangi bisnisnya termasuk bawahnya sendiri Pada saat yang sama, Vincent kembali dari Saudi dan menemui Vicky untuk melepas kerinduan dengan bermain futsal Ternyata gaji Vincent di sana tidak pernah dibayar dan kehidupannya semakin sulit setelah berpisah dengan Vicky Keduanya memutuskan untuk merajutkasih dan melanjutkan rencana yang tertunda selama dua tahun Yaitu menguasai seluruh harta milik Arthur Suatu hari Vicky pulang ke apartemen dalam keadaan wajah penuh lebam Ternyata dia diperlakukan buruk oleh Arthur selama di rumah Tidak tega melihat pacarnya menderita, Vincent menyuruh Vicky untuk kabur dan hidup sembunyi-sembunyi dengannya Namun Vicky menolak karena dia memiliki rencana lain yang lebih menguntungkan Vicky mencari seseorang yang nekat dan bisa mengatasi Arthur dan Teddy adalah jawabannya Setelah rutin memberi Teddy jatah, akhirnya Teddy mau diperintahkan untuk menyinggirkan Arthur Setelah misi itu selesai, Vicky kembali pada Vincent dan mengabarkan bahwa keadaan sudah terkendali Mereka tinggal menyiapkan beberapa dokumen, setelah itu keduanya bisa bersama lagi seperti dahulu Kesokan harinya, Vicky kembali ke rumah untuk menemui Jerjia Namun sangat terkejut karena yang muncul ternyata adalah Arthur Vicky semakin terbocok setelah kehadiran Teddy Padahal Vicky yakin bahwa sebelumnya dia telah menjebloskan Teddy ke penjara Arthur lalu menodokkan pistol dan mengungkapkan kekecewanya pada Vicky yang telah membelot Dan merencanakan untuk menyinggirkan suaminya sendiri Untung saja sebelumnya, Teddy telah melakukan pertemuan dengan Arthur Dia mengungkapkan rencana busuk Vicky Hubungannya dengan Vicky memang tak pernah romantis Karena Vicky hanya mengincar harta Arthur dan tidak pernah benar-benar mencintainya Karena itu, saat mendengar penjelasan dari Teddy tentang rencana Vicky Arthur semakin yakin untuk memberi Vicky pelajaran Saat di gunung, Arthur dan Teddy melakukan pertemuan Teddy mengungkapkan bahwa sebenarnya Vicky sudah punya pacar sebelum dia menikah dengan Arthur Bahkan hubungan mereka masih berjalan secara rahasia Rencana busuk Vicky akhirnya terungkap dan Arthur telah mengarahkan seluruh anggotanya untuk menyinggirkan Vincent Arthur juga berterima kasih pada Teddy yang telah bersedia membantunya Namun sungguh di luar prediksi, Teddy justru mengeluarkan pistol dan balik menodongkan pada Arthur Tak lama kemudian, Georgia datang dan mengambil paksa pistol Arthur Serta menodongkan pada Vicky Kemudian cerita kembali flashback 5 tahun sebelumnya Ternyata, Teddy dan Georgia sudah berpacaran sejak lama Saat itu mereka harus berpisah karena Teddy memilih untuk bergabung dengan angkatan darat Georgia hidup dengan adiknya yang sakit-sakitan Adik Georgia perlu transplantasi ginjal segera jika tidak nyawanya akan terancam Sementara itu, ibu Georgia yang bernama Sonia tidak bisa bertindak apa-apa Karena gajinya sebagai pembantu tidak akan pernah cukup Georgia lalu menemui Teddy dan meminta untuk berpisah Karena dia ingin fokus mencari uang dan menjaga adiknya yang sakit Meski Teddy memohon agar hubungan mereka tidak berakhir Georgia tetap bersih keras dan langsung pergi meninggalkan Teddy Sonia sendiri ternyata adalah pembantu di rumah Arthur Dia memohon pada majikannya itu untuk diberi pinjaman uang Demi bisa membayar biaya operasi Setelah Sonia mendapatkan uang, ia malah tertabrak mobil di jalan Dan akhirnya meninggal dengan membawa uang pinjaman dari Arthur Sayangnya, adik Georgia juga tidak selamat dan langsung menyusul kepergian sang ibu Di masa terburuknya, Arthur dan Vicky datang memberi Georgia pekerjaan Sebagai asisten baru di rumah mereka Namun ternyata Arthur malah mengajak Georgia bermain futsal setiap malam Vicky yang mengetahui kelakuan suaminya mulai mendekati Georgia Dan mereka bersekongkol untuk menyusul rencana menyikirkan Arthur Ternyata korban keganasan Arthur tidak hanya mereka saja Masih banyak wanita lainnya yang menerita akibat perilaku kejam Arthur saat bermain futsal Sejak saat itu, Georgia menjadi kaki tangan Vicky Menggali informasi penting dari Arthur Georgia berhasil mengumpulkan data tentang transaksi ilegal Dan dokumen yang mengungkap keterlibatan Arthur dalam kasus korupsi Saat membuka komputer milik Arthur Dia menemukan folder dengan nama Sonia yang merupakan ibunya Ternyata Arthur telah melecehkan Sonia selama bekerja di rumah tersebut Georgia mengambil semua file tersebut Dan pulang dengan perasaan bercampur aduk Menyadari bahwa ibunya tidak meninggal karena kecelakaan Melainkan merasa terhina akibat perlakuan Arthur Dalam keadaan hampir gila Georgia bertemu kembali dengan Teddy Dan keduanya memulai hubungan kekasih Mereka merayakan perteman mereka dengan bermain futsal Menciptakan momen kebersamaan Yang membawa kebahagiaan bagi Georgia Setelah itu Georgia bersama Teddy merencanakan Cara menyinggirkan Arthur dan Vicky Ternyata Vicky juga masuk dalam ageda balas dendam Karena Georgia mengetahui bahwa Vicky Sengaja membiarkan suaminya bermain futsal dengan wanita lain Bahkan membantu merekam video Dalam amarahnya Georgia berencana untuk menyinggirkan Arthur dan Vicky secara bersamaan Namun Teddy tidak ingin kekasihnya terlibat dalam aksi pembunuhan Ia memutuskan untuk mengambil alih tugas kotor ini demi memulaskan dendam Georgia Saat pertama kali bertemu dengan Vicky Teddy sengaja memperlihatkan kemampuan bela dirinya agar Vicky terkesan Mengajak Teddy masuk ke dalam rencana busuknya untuk menyigirkan Arthur Diam-diam Georgia mengintai dan memotret kedekatan Vicky dengan Vincent Ketika ketahuan Georgia berlagak mengklaim bahwa semua tindakan itu dilakukan Demi menjaga Vicky berperan sebagai asisten terbaik yang bisa dipercaya sepenuhnya oleh Vicky Ketika Georgia pulang, dia dan Teddy bertukar informasi Untuk merancang siasat baru dengan penuh rahasia Rencana demi rencana berjalan sesuai keinginan Mencapai puncaknya di momen di mana mereka berdua bisa menyinggirkan Arthur dan Vicky sekaligus Vicky memohon kepada Georgia untuk tidak ditembak Mengingatkan tentang hubungan kasus yang membuat keduanya saling mempercayai Namun rayuan tersebut tak mempan karena Georgia tetap dengan keputusannya untuk menyinggirkan Vicky Teddy kemudian mengambil pistol yang dipegang oleh Georgia Memaksa Arthur untuk menyinggirkan Vicky dengan tangannya sendiri Namun situasi berubah ketika Arthur malah membalikan pistol pada Georgia Untungnya Teddy berhasil menepisnya memicu perkalian seru antara kedua pasangan ini Sayangnya karena terburu-buru, Teddy dan Georgia kehilangan momentum Dan pistol tersebut berhasil diambil alih oleh Arthur dan Vicky mengancam nyawa keduanya Dengan keahlian militer yang dikuasai oleh Teddy, dia berhasil menyudutkan Arthur Bahkan Vicky harus meregang nyawanya akibat peluru nyasar yang mengenainya Melihat itu, Arthur langsung menembak Teddy tidak memberi kesempatan untuk bertahan Tanpa pilihan lain, Georgia memutuskan untuk melawan Dia mengambil pistol dan langsung menyinggirkan Arthur Georgia menangis histeris karena balas dendamnya memang berhasil Namun harus dibayar dengan kematian sang kekasih yang begitu dicintainya Lalu film pun selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!